Mantan anggota DPR Komisi 5 Damayanti Wisnu Putranti menjalani sidang perdana di pengadilan TIPKOR berkaitan dengan dugaan suap dalam proyek kementerian PUPR. Untuk pengetahuan perkembangan persidangan, kita bergabung dengan Sadrina Evanalia dan Juru Kamera Rangga Samudera di pengadilan TIPKOR. Sadrina, apa saja dakwaan terhadap Damayanti? Egan, ada pun beberapa dakwaan dari jaksa pun untuk umum KPK terhadap Damayanti Wisnu Putranti. Di sini adalah anggota Komisi 5 DPR RI non-aktif. Yang pertama adalah dari JPU ini menyatakan bahwa Damayanti bersama-sama dengan Budi Supriyatno, yaitu anggota Komisi 5 DPR RI Fraksi Golkar dan juga rekan dari Damayanti, Julia dan juga Desi, ini telah melakukan kejahatan dengan menerima uang suap. Memang dari PT Windu Tunggal Utama ataupun Direkturnya, di sini Abdul Hoyer memberikan sejumlah uang di tiga pertemuan. Yang pertemuan pertama, di sini adalah Abdul Hoyer memberikan uang sebesar 328 ribu USD, ataupun USD Singapura maksud saya, USD Singapura yang senilai sekitar 3,2 miliar rupiah kepada Damayanti Putranti. Kemudian di pertemuan yang kedua, ini ada penerimaan uang sebesar 1 miliar rupiah yang digunakan oleh Damayanti untuk pencalonan dari calon Bupati dan juga calon Wakil Bupati Kendal, Jawa Timur, yaitu sebesar 600 juta rupiah. Kemudian dari 1 miliar tersebut sisanya, ini ada 200 juta rupiah, dibagikan untuk Damayanti Putranti sendiri dan 100 juta rupiah untuk Desi, 100 juta rupiah untuk Julia. Dan di pertemuan ketiga, ini ada 404 ribu USD Singapura yang diberikan Abdul Hoyer kepada Damayanti Putranti. Dan dari 404 ribu USD Singapura tersebut, 305 ribu USD Singapura diberikan kepada Budi Supriyatno. Dan kemudian sisanya, ini ada 99 ribu, berarti dibagi tiga untuk Damayanti, Desi dan juga Julia, masing-masing sebesar 33 ribu USD Singapura. Sementara dari dakwaan, Jaksa Penuntut Umum KPK tadi juga mendakwa bahwa Damayanti menjadi penggerak dari, dimuluskannya dari PT Windu Tunggal Utama untuk mendapatkan program dana aspirasi dari Komisi 5 DPR RI untuk memperbaiki atau memperluas jalan di Ambon, Maluku. Sementara itu, di sini juga penuntut Umum KPK, di sini mendakwa bahwa Damayanti juga penggerak untuk pembagian fee dari total proyeksi nilai Rp41 miliar. Dan pembagian fee tersebut adalah Damayanti tersebut mendapatkan 6% dari Rp41 miliar. Kemudian Budi Supriyatno, di sini mendapatkan 8% dari Rp41 miliar. Sementara untuk Desi dan juga Julia, masing-masing mendapatkan 1% dari Rp41 miliar. Egan. Ya, Sadina, kemudian apakah sudah ada tanggapan dari Damayanti mengenai dakwaan ini? Anggapan dari pihak Damayanti Wisdu Puteranti di sini terhadap dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum KPK tidak membantah dengan adanya dakwaan tersebut. Namun menurut dari kuasa hukum Damayanti tidak membantah terkait dengan dakwaan-dakwaan tersebut bukan berarti menerima semua dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum KPK. Karena pasalnya ada beberapa kata yang seperti menggerakan menurut dari kuasa hukum ini bukan dari Damayanti Wisdu Puteranti yang menggerakan kasus ini. Tapi ada pihak-pihak lainnya yang menggerakan dari kasus yang ataupun adegan suap terkait dengan program dana aspirasi dari pembangunan jalan dari PT Windu Tunggal Utrama. Dan berikut adalah pernyataan dari kuasa hukum Damayanti Puteranti. Jadi kami itu penjelasannya itu kami ini pembelaannya itu bukan mengelak tidak menerima hadiah atau janji itu. Kami mengatakan pembelaan kami itu adalah telah menerima. Hanya yang kami permasalahkan nanti adalah pada istilah menggerakkan. Apakah betul terdakwa ini menggerakkan? Nah itulah pembelaan kami. Kami tidak ingin membantah bahwa telah menerima uang. Dan kami telah mengembalikan uang itu kepada KPK. Nah pembelaan kami di persidangan ini untuk mengatakan bahwa yang tepat itu diterapkan itu pasal 11. Tadi kan dakwaannya alternatif ya. Pasal 12 dan pasal 11. Nah menurut kami adalah itu pasal 11. Nah nanti bagaimana dinamika persidangan nanti kita ikuti bersama-sama ya. Begitu aja ya. Egan persidangan ini akan dilanjutkan minggu depan pada 15 Juni 2016 dengan mendengarkan atau agenda dan mendengarkan keterangan para saksi Egan. Baik, terima kasih atas informasinya. Sardina Evanalia.